Intro Minasang, konnijiwa! Oke, hari ini kita akan menunjukkan cara membuka dan cara makan onigiri yang benar Karena kalau nggak benar, maka onigirinya hancur Atau nggak, kalian makannya susah Oke, jadi kalau kalian belum tahu, onigiri itu ada 4 tipe Oke, jadi tipe pertama adalah bentuk segitiga Dan di video kali ini, kita akan mencoba rasa sea chicken mayonnaise Atau disebut tuna mayonnaise Oke, tipe onigiri yang kedua, bentuknya bulat Terus bungkusnya seperti ini Kali ini kita akan mencoba rasa yakisake atau salmon bakar Oke, yang ketiga adalah tipe bundar Tapi bungkusnya yang seperti ini Apat ya Dan kali ini kita akan mencoba bacon cheese Bentuk yang keempat adalah bentuk tabung Seperti guling ya, atau seperti botol minum Apa sih? Nah, bentuk ini unik ya, karena berbeda dari yang lain Oke, dan pada kali ini kita akan mencoba rasa negitoro Yaitu ikan bawang Mungkin jadi yang pertama, kita akan membuka yang bentuk segitiga Untuk membuka yang bentuk segitiga, kalian harus mengikuti urutan yang ada pada plastiknya Jadi ada angka satu, angka dua, dan angka tiga Pertama, kalian harus buka mulai dari angka yang pertama, terus angka yang kedua, lalu yang ketiga Oke, jadi angka pertama adalah yang angka satu ini Kita tarik Tarik gini Sampai habis Tarik sampai ke belakang Oke, sudah dicopot Berikutnya adalah angka dua Yang ini, kita tarik ke samping Sampai copot Nah, gitu Nah, balikin dulu Supaya nggak kotor, supaya nggak kena tangan gitu Terus berikutnya Yang ketiga dicari ke kiri, gini Nah, jadilah satu onigiri yang sempurna Nah, kalau kalian nggak mau kena tangan, jadi kalian bisa makannya begini Gitu guys, mantap jual Oke, tipe onigiri ini nggak ada spesial-spesialnya, jadi langsung buka aja Terus Langsung makan Oke, tipe onigiri ini tinggal tarik aja bagian ini Sampai ke bawah Tarik saya bawah, habis itu Tarik saya bawah, habis itu Nah, kalian bisa makannya kayak gitu Nah, itu supaya tangannya nggak kotor Ini Jadi, pegang bagian ini aja Ini harusnya diangetin ya Oke, jadi bentuk yang terakhir ini Ada Instruksinya di sini, tapi dalam bahasa Jepang Jadi, kira-kira instruksinya kalau dibaca itu adalah Pertama, tarik yang ada item-itemnya ini ke bawah Terus, nanti ada plastik gitu, keluarin Terus, terakhir, pas yang terakhir juga dikeluarin Aku sendiri nggak pernah makan yang kayak gini Jadi, kita coba sama-sama ya Semoga nggak fail Bisa-bisa Kembali mas Oke, kayak gini kan Gini ya guys Semoga guys nggak gagal Oke Nah, pertama sudah selesai Kita buka Ini ya ditarik ya Hah? Oh, ininya ditarik Oke, terus Berikutnya adalah Jadi, ininya ditarik Tarik gimana, woy? Oh, ininya dibuka nih Ini bisa-buka Yaya-yaya, betul-betul Buka Terus Jangan sampai hancur Terus, ininya ditangkep Ini baru ditarik Boom! Yeah Bisa Biar makan Oke, kayaknya sudah buka onigirinya Sekarang kita tinggal makan Mari makan Itadakimasu Btw guys, untuk yang ada seaweed-nya ini, atanori-nya, kalian abis buka jangan biarin lama-lama Kalau nggak jadi kayak gini, jadi kayak lembek gitu, nggak garing lagi Dan kalau kayak gini, susah makannya dan nggak enak Kalau makan satu onigiri kenyang nggak sih? Biasanya Jadi, biasanya kalau disini onigiri kalian mau kenyang untuk porsi orang Indonesia atau orang normal lah ya Itu dua lah ya, dua onigiri itu baru kenyang Oh iya, untuk harganya, satu onigiri berkisar antara 110 yen sampai 150 yen, bergantung jenisnya Jadi, kalau dirupiahin itu sekitar 12.000-15.000 lah Jadi, kalian bisa beli ini kalau misalnya kalian liburan kesini Dan ini salah satu makanan paling untuk menghemat gitu, kalau kalian ke sini Ini makannya lama ya guys, aku udah habis, dia masih, satu aja belum habis Langsung semua Ayo Ayo Semua, kenapa nggak semua? Bojito sama Desha Oke, jadi sekian dulu video kali ini Semoga menghibur kalian dan juga menambah wawasan dan juga boleh bermanfaat buat kita semua Buat kalian semua yang telah menonton video ini Arigato gozaimashita Nah, kalau kalian punya ide atau request yang kalian mau sampaikan buat kita Tulis di komen ya, nanti kita akan lakukan Jangan lupa like Dan juga comment Dan subscribe Untuk mendukung channel kami Dan supaya kalian nggak ketinggalan Karena channel kami akan upload 2 kali seminggu Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Iya susah Iya susah Ini bukan Yes! Habis guys Ini bukan jam makan ko Oh, Kevin punya jam makan ya Teratur Kalau nggak ada jam makannya dia, dia nggak bisa makan Terus kalau misalnya Dia sudah ada jam makan, dan dia nggak makan dia kayak merengek-rengek minta makan mau makan mau makan gitu ya Bi atau enggak lapar 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 yaudah